Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang Manfaat pupuk NPK 161616 untuk tanaman cabai Dan juga cara pemakaiannya Pupuk NPK 1616 adalah pupuk yang sudah sangat familiar di kalangan para petani Karena yang kita tahu kandungan yang terdapat dalam pupuk NPK mutiara Sangat baik dan sangat dibutuhkan untuk tanaman khususnya pada tanaman cabai Lantas apakah makna dari angka 1616 ini Bagaimana cara menggunakannya Berapa dosisnya Dan kapan sebaiknya pupuk NPK 1616 ini diberikan pada tanaman cabai Kita akan membahasnya satu persatu Sesuai dengan namanya Pupuk NPK 1616 adalah singkatan dari nitrogen, pospat, dan juga kalium Dimana kandungan nitrogen sebanyak 16% Pospat sebanyak 16% dan juga kalium sebanyak 16% Unsur hara N atau nitrogen adalah kandungan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai Unsur hara nitrogen berguna untuk menyusun asam amino atau protein dan juga kloropil atau zat hijau daun pada tanaman cabai khususnya pada bagian daun Jika unsur nitrogen sudah terpenuhi, maka dampak baiknya yaitu Yang pertama, tanaman lebih hijau khususnya pada bagian daun dan juga batangnya Yang kedua, akan mempercepat pertumbuhan tanaman cabai, tinggi batang, dan juga memperbanyak tunas pada tanaman cabai Yang ketiga, menambah jumlah bunga dan juga buah sehingga hasil panen menjadi meningkat Sebaliknya, jika tanaman cabai kekurangan unsur nitrogen, maka tanaman cabai akan berdampak buruk seperti Yang pertama, di bagian daun akan menjadi bergaris kuning bahkan menjadi kuning seluruhnya Disebabkan kurangnya kloropil atau zat hijau daun Itulah sebabnya daun cabai menjadi kuning Dampak buruk yang kedua, yaitu tanaman cabai menjadi kerdil Jika sudah menjadi kerdil, maka harapan untuk menghasilkan buah pun menjadi sangat sedikit Selanjutnya, unsur harapai atau pospat Unsur harapai atau pospat ini berfungsi untuk menjaga daya tahan tanaman cabai agar tidak mudah terserang penyakit Dengan adanya unsur harapospat, maka tanaman cabai akan merasakan dampak sebagai berikut Yang pertama, menjaga dan juga mempercepat pertumbuhan akar tanaman cabai Yang kedua, mempercepat pertumbuhan bunga dan juga buah pada tanaman cabai Sebaliknya, jika tanaman cabai kekurangan atau bahkan tidak ada kandungan pospat Maka dampak buruk yang bisa dirasakan yaitu Yang pertama, pertumbuhan tanaman cabai akan menjadi sangat lambat Yang kedua, pertumbuhan akar yang tidak baik Yang ketiga, keluarnya bunga dan juga buahnya akan terlambat sehingga masa panen menjadi terlambat Selanjutnya, manfaat unsur kalium yaitu Yang pertama, membantu proses penyerapan air dan juga unsur hara Yang kedua, membantu penyebaran hasil asimilasi daun kepada jaringan tanaman cabai Untuk cara penggunaan dan juga dosisnya Untuk tanaman cabai yang belum berbuah atau pada masa pegetati Sebaiknya gunakan 2 sendok makan untuk campuran air sebanyak 5 liter Dan untuk masa berbuah Sebaiknya gunakan pupuk NPK sebanyak 5 sendok makan untuk campuran air sebanyak 5 liter Untuk cara penggunaannya, saya menyarankan hanya menggunakan dengan cara pengocoran Karena cara pengocoran akan lebih cepat diserap oleh akar tanaman Dan hindari penggunaan pupuk NPK ini terlalu sering ataupun terlalu banyak pada saat musim hujan Karena pada saat musim hujan, unsur nitrogen tidak terlalu dibutuhkan untuk tanaman cabai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh